Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan cakupan vaksinasi hingga akhir 2021 sebesar 80 persen, sebab cakupan vaksinasi tahap pertama sudah 42 persen dari target sebanyak 182.866 jiwa. Bupati Nunukan Asmin Lawra Hafid menyampaikan, vaksinasi terus dilakukan Pemkap Nunukan bersama TNI Polri, itu dilakukan untuk memenuhi target cakupan vaksinasi hingga Desember mendatang. Dijelaskannya, upaya vaksinasi untuk warga yang berada di pedalaman sedang diupayakan, di mana vaksin jenis Johnson & Johnson yang diberikan hanya sekali suntik sehingga memudahkan proses vaksinasi. Di samping juga kita mempersiapkan untuk di wilayah-wilayah pedalaman, kemarin dari Kemenkes itu kan menawarkan kita yang vaksin satu kali dosis saja, yang Johnson itu. Itu sudah kita minta juga, tinggal menunggu dari Kemenkes untuk menunggu. Sementara itu, Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar menambahkan, vaksinasi yang dilakukan Polri terus berlanjut. Hasil akumulasi vaksinasi dari semua pihak yang melakukan vaksinasi, total capaian sudah 42,7% dan dosis kedua sudah mencapai 21%. Hal ini terlihat ada ketimpangan dari dosis pertama dan kedua. Penyebabnya tidak lain, adanya batas waktu setelah vaksin pertama menuju vaksin kedua. Dan pihaknya sedang mengupayakan menetapkan wilayah Keluarahan Nunukan Utara menjadi kampung herd immunity. Asturullah melaporkan. Selamat menikmati.